hai 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 oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ya saya nge-plopi hari ini inilah suasana Agustusan kita temen dulu mau belajar dulu gorengannya sarapan duk gorengan guys Oke lah sama sahabat kita nih Bang Badro dari pelabuhan ya berbohan deh ya Hai mulutnya sepuluh sama iya iya kita entahun emang makin ya makin buras mah buras mah udahlah Bang dari mana bang jualannya asli Oh tiga rute Oh ya mantap lah jauh-jauh ya 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 maksudnya Oke kita lanjutkan lagi perjalanan hari ini inilah suasana kota di hari yang bersejarah ya tanggal 17 Agustus 2024 bertempatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kita mau menyusuri jalan pedestrian tujuan kita mau ke lapang merdeka nih ceritanya mau ikut kamu ikut ya mau meliput suasana upacara 17 Agustus di lapang merdeka guys ini suasana jalan pedestrian adalah satu ikon jalan di kota Sukabumi yang sangat indah dan nyaman jalan protokolnya diperlebar sehingga nyaman untuk kejalanan kaki ya tidak terlalu semerawut kalau pagi hari ini suasananya berbeda lagi nanti kalau sekitar jam 9 atau jam 10 kawasan ini biasanya dipenuhi atau ditunduhi para pedagang kaki lima ya oke kita masih menyusuri jalan Ahmad Jani kalau kesana jalan Kapten Harun Kabir kita masih lurus lurus aja lurus selamat menikmati Tadi saya mulai perjalanan ngeplok hari ini ya dari titik nol kota Sukabumi depannya di depan toko aloha itulah titik nol dari kota Sukabumi itu kalau sebelah kanan itu bangunan yang biru itu dulunya kapitol ya kapitol kelasak sekarang sudah tidak berjalan lagi ya seiring dengan perkembangan jaman mungkin sudah kan sementara sebelah kiri adalah kantor bank bandiri sebelah kiri adalah kantor pos ya nyebrang kita nyebrang oke kita lanjutkan lagi perjalanan di pagi hari ini suasana jalan laya lengah selamat menikmati 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 terima kasih menikmati selamat 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 menikmati